ya untuk untuk eksistensi saya di melukis di samping Van A juga saya membuat lukisan istilah kalau kita di Jogja dulu namanya lukisan Ceng Ceng Po masih ingat ya Oh iya iya sempat ditemu dengan orang Singapura juga sangat menyenangkan itu dunia-dunia kita berdua di mana di hotel apa itu di hotel di Solo di Selamat Riyadi itu kenang-kenangan yang sangat menyenangkan sangat indah itu nggak terasa tuh ada berapa tahun tiga tahun atau dua tahun kita berdua setiap kali kita apa melukis di rumah kemudian sudah menumpul kita berangkat ke Jogja masih ingat dulu sampai buat pertok apa kasih tulisan mirip negara Oh iya sangat lucu teman-teman dulu itu saya gini kalau saya sama Pak Shafi itu ke Jakarta ke Jogja ikut festival kesenian Jogja itu saya kan naik kereta dari stasiun semut itu saya harus bawa kotak dari kayu ukurannya agak besar satu meter kali satu meter kali 70 kalau nggak salah ya itu saya untuk mengelabui petugas kotaknya itu saya tulisi milik negara hahaha sehingga petugasnya nggak berani iya kenangan lama itu berlangsung ada lima tahun yang gitu ya setiap tahun aja iya memang kenangan yang lucu kalau dengan orang Singapura memang sangat apa ya sangat bagus untuk cara ekonomi ya tapi dengan keadaan semacam itu pada waktu itu ya otomatis kegiatan momen-momen sama teman-teman Jogja agak berkurang akhirnya berkurang kita dua dulu kan fokus tuh menyelesaikan pesanan galeri Z Z galeri namanya Singapura itu banyak tuh kalau Pak Mamet dulu kan sampai dulu kan banyak ya Oh ya saya dulu tuh lukisan kecil-kecil tulisan kaligrafi Allah Muhammad hahaha tapi jumlahnya banyak sekali teman-teman nah ini memang ya begitulah kalau perjalanan perjalanan seorang lukis jadi barengkali teman-teman yang nonton konten ini bagaimana sih kehidupan lukis ya simak saja di channel saya ini saya ini melihat dari yang paling sedih sampai bahagia yang bahagia itu yang bisa luar masuk hotel itu iya gratis dengan senjata sebaluh lukisan tadi sayangnya ya sayangnya dulu tuh belum ada Android ya HPnya masih jadul jadi nggak bisa buat ngerekam hahaha sangat sayang sekali jadi kena ingat dulu setelah kita apa check-in hotel kemudian dijemput kemudian kita keling kota Oh ya pergi cari makan di tempatnya Singapura itu ya jangan orang Singapura itu juga lucu ya orang berduit tapi enggak mau naik mobil naik becak jadi memang anu orang seni itu agak nyentrik jadi aneh ya dulu itu orang Singapurnya tuh sampai datang ke gersek ke rumah kita ini sampai tiga kali ya dua kali ketiga kali di datang ke sini Oh ya bahkan sempat kita ajak makan ke Pak Elan ya Iya Pak Elan kemudian minamnya dulu masih hotel Petrogaha nah sekarang jadi rumah sakit itu enaknya jadi pelukis itu begitu teman-teman walaupun bukan orang kaya kalau ketemu artrover kita bisa kemana-mana kita walaupun besoknya kita tidak bisa lagi misalnya makan ke tempat yang paling mahal atau ke hotel yang paling mahal ya saat ketemu itu tapi kalau sudah nggak ketemu balik lagi ya begitulah alup-alup dulu ya masih senang tapi kalau masa-masa sulit juga banyak ya tidur di hotel sama yang tidur di di hotel ini di hotel ini eh maaf bukan di hotel di benteng iya yang di benteng itu yang kita bikin nanti kalau mau mau malem-malem bangun mau kencing takut soalnya serem kemudian yang yang menakutkan lagi pengalaman kita dulu berdua pernah melukis di sebuah sekolah yang angkir Oh ya kita dulu pernah sampai jam-jam sampai teman-teman kita dengikan anu waktu masih-masih muda kita dulu itu sering mengerjakan mural atau gambar dinding nah kebiasaan kita itu mengerjakannya malam hari nah pernah dapat di salah satu sekolahan di perumahan sekolahnya itu agak angker gitu ya jadi weh sebanyak macam-macam pengalaman lucu pokoknya sayang ya memang sayang dulu nggak ada kamera ya kita kita masih belum punya apa-apa dulu jadi nggak bisa untuk didokumentasi mungkin cerita-terita ini bisa menginspirasi pada adik-adik kita yang baru yang pingin menjadi seorang pelukis ya beginilah adik-adik apa namanya eh perjalanan seorang pelukis jadi suka dan dukanya nah kalau kamu ingin jadi pelukis bagaimana kehidupan pelukis barangkali bisa Sinau disini ya Sinau artinya saya memutuskan jadi pelukis ternyata kok seperti itu ya kehidupannya nah tapi ini kan saya meliput dari sisi pelukis yang anu ya kebetulan belum sempat karyanya itu sama legenda artinya atau lagi bombing nah nanti kalau samian saya nyuting pelukis yang lagi bombing samian paling juga berpikiran lain cuma secara standar umum beginilah kehidupan seorang pelukis kalau saya ya tapi nggak tahu teman-teman yang lainnya kalau saya itu melukis ada dua jenis yang tentunya untuk kebutuhan fine artnya untuk kebutuhan hati untuk apa istilah kita mengatakan aset dan yang satunya lagi dengan lukisan ceng-ceng po yang artinya kita bisa jual dengan harga yang tidak terlalu mahal dan dulu ceng-ceng punya sempat meledak ya tiap kali ada mesti laris ya nanti kita coba lihat ceng-ceng punya yang yang kecil-kecil itu teman-teman tahu tahu untuk makan ya itu dulu katanya teman-teman gini kalau pingin lalu pengen cepat dapat uang ya harus bikin karya yang itu kecil gini untuk ceng-ceng po nanti kita lihat ya itu tujuannya apa supaya lukisan saya tulisan kita yang satu tidak sampai jatuh harganya maka kita antisipasi untuk lukisan lain yang bisa dijangkuh harganya dengan istilahnya ceng-ceng po tadi ya dan dan itu kan dulu anu Pak Sabi juga dilakukan oleh almarhum teman kita yang personal itu ya jadi memberikan saran ya harus membuat karya ceng-ceng po untuk supaya karya kita tetap eksis supaya tidak apa ya namanya ya bisa menstabilkan lukisan kita tidak asal menjual ya jadi menjaga menjaga mutu dari lukisan kita sepertinya kita masih pengen banyak ngobrol lagi ya tapi bagaimana kalau kita lihat-lihat lukisan aja dulu oke ya kita break dulu ini teman-teman lihat lukis-lukisan dulu lukisan authent tikin lukisan Terima kasih.